Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menemui para pemain timnas U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kedatangan Presiden Jokowi untuk memberikan semangat secara langsung, usai Indonesia gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Presiden tiba di Stadion Gelora Bung Karno, ditemani Ketua Umum PSSI Erik Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zaiduddin Amali, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan mengenakan jaket timnas Indonesia, Presiden Jokowi tampak berbincang intens dengan pelatih dan para pemain. Jokowi juga menyampaikan dukungan dan meminta para pemain untuk terus semangat dan mempersiapkan diri di pertandingan internasional lainnya. Pembatalan status tuan rumah tersebut disampaikan FIFA melalui laman resmi media sosial mereka. Usai, Ketua Umum PSSI bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Ya, sore hari ini saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20 untuk agar mereka tidak larut terus dalam kekecewaan dan kesedihan. Dan tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini, karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24, saya kira kesempatan itu masih panjang. Sehingga tadi saya sampaikan kepada mereka, jangan patah semangat. Kemarin saya menerima surat dari Presiden FIFA Gianni Infantino dan saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak pula Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsul, agar tidak, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan mungkin dalam bulan-bulan ini, saya harapkan nanti Ketua Umum PSSI, Bapak Direktur, bisa terbang lagi ke FIFA, ke Zurich, untuk menyampaikan hal yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Presiden sangat berharap FIFA tidak menjatuhkan sanksi untuk PSSI setelah keputusan pembatalan Tuan Rumah Piala Dunia U20 ini. Dari Jakarta, Gita Iha, Bayu Rustam, TV One mengabarkan.